Hai semua baik lagi kali ini ya akhirnya ya penasaran jadi nyobain juga si pizza yang cukup nyantik di tahun ini namanya itu roast pizza jadi pizza ini pizza hat bikin menu barunya ya yang cukup unik yang ngeluarin menu spesial pantai kota tahun lalu tuh ada sebenernya kan yang love pizza ya tapi itu udah lama juga jadi kita coba yang cukup uniknya aja lah ya roast pizza ini penasaran harganya kalau beli langsung sih memang standar lah ya 75 karena bikin yang lumayan susah tapi kalau takeaway eh bukan takeaway kalau kalian beli langsung beli pake online atau biasanya pakai ojol kalian biasanya beli delivery gitu lebih mahal sih Rp80.000 belum kan tambah biaya ongkirnya lagi ya tergantung kalian deh kalau kalian dapat komoli murah bersyukur deh dan bentuknya pun packaging aja khusus memang ini ukuran yang personal ya yang biasa 4 potong gitu ukuran pizza biasa gambarnya sih khusus ya kalau yang love nggak tahu digambar khusus juga atau nggak ini spesial gitu ya Valentine tahun ini share the love keren juga ya tapi nggak dapat bungkusan kayak gini juga apa dan isinya ternyata tada ini nah geser-geser ya dia ada tujuh macam dan nggak nempel sih ya rupanya memang di luar ekspektasi nggak sebagus kayak iklanin lah ya nah ini ada yang jatuh bentuknya lebih kayak bukan rosi kok kayak gini tuh lebih kayak ketulik dan kenapa ganjil ya 1234567 enggak delapan gitu digenepin ya dapet makanya lebih over ke sausnya sih ini kayak green cheese sauce ya kalau nggak salah saus keju deh kalau nggak salah yang hijau ini sama ini kayak tomato atau chili sausnya ya chilinya ya dan ini sausnya kayaknya agak dingin ya bener dia kayak dingin kayak dari kulkas gitu ya di freezer dan bentuknya tuh enggak bener-bener kayak rose banget ya mungkin ada yang kayak rose ada yang enggak ini kayak lebih kayak kuncup bunga yang belum mekar ya jadi langsung aja kita cobain kita coba yang polis dulu guys ini bentuknya lumayan sebenarnya ya lumayan bagus buat harga segini ya bikin kan memang memang susah ya ini fokus karena memang bentuknya kayak gini ya udah punya tekstur lembut dalam itu kayak dia di roll sama kejunya sih ya ini overall bagus sih matang kan takutnya kan enggak matang ya bulat kayak gini ya pepperoni kan tipis-tipis jadi makanya ada tekstur kayak sedikit crunchynya gitu karena memang dipanggangnya dia sampai kayak kering tuh ya hmmm hmm overall bagus nih kalau buat rasa ya rasa basic pizza biasa lah ya nggak sampai yang wah banget soalnya di dalamnya nggak ada saus kayak macam-macam gitu ya hmm tapi ini kalau buat makan sendiri sih oke lah worth it lah cuma disayangnya nggak ada varian rasa yang lain ya tapi bukan varian rasa apa varian bentuk yang lain bentuk lagi size-nya jadi ada yang mediumnya atau mungkin yang gede-nya kali ya ini buunya agak nyenget sih si keju hijau ini ya kalau nggak saya ini namanya yang cheese sauce-nya jadi buunya agak ya apeknya keju lah ya kayak gimana gitu dan ini hijaunya kalau kalian bisa lihat ini kayak hijau matcha banget kelihatannya kayak wasabi gitu hampir hmm kok buat yang suka keju sih oke lah tapi kalau yang ini kayaknya agak aneh gitu dan warnanya kayak agak menakutkan gitu ya agak kayak warna-warna slot yang artificial banget kok buat yang lebih suka biasa sih lebih suka sambal cili sauce-nya sih cili sauce-nya itu khas pica banget wanginya enak oke kita cobain yang mana lagi nih ini agak gede kadang untung-untungan ya bisa dapet pepperoni yang lumayan banyak di gulungannya rollnya ini teman-teman cecol kayak gini guys tapi worth it lah 75 kalau beli langsung hmm meskipun dia punya pepperoni cuma sekitar di gulungan sisi luar atasnya gitu ya dalamnya nggak tepi dalamnya ya oke lah nggak sampai yang tebalan keras gitu hmm dibanding yang apa yang bentuk hard itu kalau yang hard itu lebih ke tepungnya lebih paras di pinggirannya kalau yang keju pun juga tebel banget apalagi kok pinggirannya sosis kayak makan tepung banget isinya tuh toppingnya dikit kalau ini worth it sih meskipunnya pepperoni doang hmm sausnya sih yang khasnya dia nah ini adonanya kayak di roll sih jadi lebih kayak ke arah papesri ya nggak kayak pizza gitu dan ini tuh agak sedikit kayak kena skris garing gitu kalau ada pegangnya kayak gini tuh di potong harga 75 berarti ya sekitar hargan 10 ribuan satu potong ya kayak buat restoran oke lah masih worth it lah guys hmm hmm nah ekorongnya tuh di bagian gulungan gitu ya nggak sampai yang full banget kebawah gitu sih kok sampai full sih gila mantep ini kalau lebih full lebih mantep lagi sih hahaha tapi mereka aduh gila ya hmm overall ada 3 potong dapet semuanya gak yang mentah ya pernah ada pernah lihat komen orang katanya ada yang dapet yang mentah atau kayak kekeringan gitu tapi ini pas guys beruntung sih mungkin mereka udah introspeksi ya kalau dapet kayak gini ini mantep banget nih tengahnya tuh isinya rata ya pepperoni sama adonannya jadi ini makannya mantep cuma disayanginnya kayaknya ini memang dibuatnya satuan guys jadi gak nempel gitu sih bener-bener copot kayaknya rontok-rontoknya kalau kalian beli pake ojol bayangin kalau ojolnya buru-buru ngebut pasti udah berantahan kemana-mana nih bentuknya bukan bentuknya sih copot gak nyartu sama sekali semua memang ini overall oke lah hmm saus jadi gak pedes-pedes banget sih ya lebih hampir kayak campuran saus tomas sih kayak pedes manis itu memang ngeblend sih ini mungkin kalau ada ukuran yang medium ya mungkin dua kalinya ya harusnya ya sekitar 14 ya bisa buat sharing atau buat makan sendiri mantep banget lebih hampir pakai ciri sausnya ya tergantung selera sih kalau yang keju mungkin pas lah hmm 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 cuma aja agak kurang konsisten sih ya kalau bentuknya semua rata gitu mirip-mirip kayak apa mirip kayak mawar bener bagusnya kayak ada yang kayak kayak bunga kuncup gitu hehehe enggak kayak lebih ke arah mawar ya rollannya kayak kurang pas gitu kembangannya ada yang bener kayak mawar ada yang kayak bunga tulip atau kayak bunga belum mekar ya hehehe hmm 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 bagian keringnya tuh dimakan tuh maka bikin sensasi unik pas digigit ya enggak ada kerenes-kerenes kayak krispiknya hampir kayak kulit koresan gitu jadi nggak cuma lembek kayak pizza biasa gitu ya unik hmm 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 harusnya ada adonan spesial lagi sih bikin kayak warna merah gitu ya jadi kayak ros guys jadi pas dimakan tuh warnanya unik banget hehehe hmm 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 dan surprisingly ini gak selama kalian nunggu beli yang pizza ukuran biasa ya kayak pizza-pizza yang personalnya mereka ini panjang cuma 15 menitan deh enggak sampai 20 menit karena mungkin karena kecil-kecil aja di rumput kayak gitu ya overall worth it lah lumayan guys hmm hmm cuma kalau buat si sausnya ini balik-kalik ke kalian tergantung suka keju tuh nggak ya kalau nggak suka keju kayaknya nggak gitu cocok warnanya sih keren kayak wasabi gitu ya mirip-mirip kayak sesuatu yang mint gitu ijuannya bener-bener iju kayak balsam gitu bahunya khas keju banget sih tapi terlalu selera lah oke guys tinggal dua potong ini satu yang lumayan sama satu yang agak kayak tulip gini tuh nanti tinggal nanti tinggal habisin ya overall ini worth it buat dicoba enak lumayan harganya ya standart ya restaurant fast food ya Rp70.000 Rp75.000 kalian bisa cobain selagi masih ada karena memang bener-bener limited kadang kalau limitednya dia tuh suka Toto udah nggak buat lagi aja sih oke guys itu aja video kali ini sekedar nyobain pizza dari restaurant yang bentuknya roast pizza rasanya overall lumayan nggak mengecewain sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa like share comment dan juga subscribe-nya see ya